Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita selalu sehat di tengah pandemi ya anak-anak Oke hari ini kita akan belajar mengenai bunga hias dan cara membuat origami bunga tulip Sebelumnya ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Lihat kebun Terima kasih Selanjutnya kita akan mengenali beberapa bunga hias Ibu sudah mempersiapkan 5 gambar bunga hias Yang sebelah sini namanya bunga mawar Sebelah pojok kiri namanya bunga melati identik dengan warna putih Yang di tengah adalah bunga tulip Bunga tulip ada beberapa jenis warna Selanjutnya yang di pojok kanan namanya bunga kamboja Biasanya ada warna kuning di tengah bunga Selanjutnya ada bunga anggrek Bunga anggrek banyak tumbuh di pepohonan Biasanya dijadikan hiasan oleh keluarga yang menyukai bunga anggrek Selanjutnya kita sama-sama akan membuat origami bunga tulip Kita akan mempersiapkan kertas origami warna hijau untuk daunnya dan warna merah untuk bunga tulipnya Terlebih dahulu kita lipat kertas origami dalam bentuk vertikal dan horizontal Lipatnya yang rapi ya biar hasilnya semakin menarik Selanjutnya kita lipat secara diagonal Balas lagi secara diagonal Kemudian kita melipat kertas bentuk segitiga dari lipatan horizontal Jangan sampai diagonal ya soalnya nanti jadinya akan lain Sudah itu lipat kertas ke atas Kita lakukan sebelah kiri dan kanan Sudah itu Kita rapikan Dan kita balik dan kita lakukan hal yang sama Melipat kertas ke atas bagian kanan dan kiri Sudah itu Lipat kembali kertasnya Lipat kertas dari atas ke bawah Bagian kertas agak memanjang sedikit dan masukkan ke kertas sebelahnya Oke kita lakukan hal yang sama Ada kertas di belakangnya Kita masukkan lagi Oke kemudian Kita rapikan ya Sudah itu Kita tiup kertas bagian bawahnya sehingga menumbung Kemudian kita tarik kelopak yang ada di sebelah Kiri dan kanan bunga kita Jadi selanjutnya kita akan membuat daun Pertama kita lipat kertas hijau secara diagonal Kemudian dari lipat kertas dari atas ke bawah Sesudah itu Kita akan lipat kertas kembali Dari atas ke bawah juga Namun berlawanan arah ya Oke, sesudah itu Kita lipat kembali project sebelah kanan lagi Lakukan pada bagian kiri kembali Setelah itu Balik kertas dan lipat kertas Seperti yang kita lakukan Setelah itu lipat lagi Lakukan dan buka ke lopak dalam sebelah kanannya Setelah itu Taraaa, bunga tulipnya sudah jadi Origami yang kita buat Bisa kita gunakan untuk hiasan Untuk memperindah ruangan yang kita inginkan Anak-anak Jika merasa susah Silahkan meminta bantuan kepada orang tua kita Oke, sekian untuk hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih